Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu 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 membuatmu. Yang rebah tetap rebah kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang hendak menyerap segel roh. Xiaoyan pada saat ini berpacu dengan watu dan memiliki kilatan tekat di matanya. Setelah itu telapak tangan Xiaoyan pun segera menghantam segel roh yang berada di hadapannya. Suara benturan keras segera terdengar dan serpihan batu segera terciprat kemana-mana. Di bawah tekanan Xiaoyan yang sudah merupakan tuannya. Segel roh ini pun tidak memiliki banyak perlawanan. Setelah retakan ini segel roh asli yang membentuk giyok ilusi tembus pandang pun diam-diam melayang di udara. Ia menatap ke arah Xiaoyan dengan sedikit kebingungan dan tidak tahu apa maksud dari tuannya. Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk memperhatikan belagat dari segel roh. Xiaoyan bergumam menggunakan darah sebagai panduan segel spiritual memasuki tubuh. Setelah mengucapkan mantra ini kekuatan Isa pun segera muncul di telapak tangan Xiaoyan menarik segel roh ke sisinya dan menelannya ke dalam mulutnya. Bersamaan dengan itu doki di dalam tubuh Xiaoyan pun tiba-tiba mandek. Kendalinya atas api surgawi dan roh hantu sedikit mengendur. Api surgawi yang tenang dan roh hantu meletus segera dan rasa sakit terus mengikis syaraf Xiaoyan. Pembulu darah di seluruh tubuh Xiaoyan pada saat ini berdejut dengan hebat. Sudut mulut Xiaoyan pun bergedut beberapa kali dan Xiaoyan buru-buru menarik nafas. Xiaoyan dengan cepat menuangkan sebotol cairan roh bening untuk mengisi kembali doki yang habis. Akhirnya dibawa kendali doki Xiaoyan api surgawi dan roh hantu yang masih mangsi menempati sepertiga dari dantian Xiaoyan sedikit stabil. Namun mereka pada saat ini masih menggeliat menuju area kosong dengan sangat lambat. Sementara itu pada saat ini energi dari segel roh menggeliat dalam sekejap. Tubuh ilusi segera ditutupi dengan lapisan pelindung batu tembus pandang untuk menahan invasi Xiaoyan. Xiaoyan berumam bahwa segel roh ini benar-benar berbeda daripada api surgawi dan roh hantu. Xiaoyan pun berjuang mati-matian karena Xiaoyan pada saat ini berpacu dengan waktu. Setiap menit dan setiap detik benar-benar sangat penting bagi Xiaoyan. Fitur dan bentuk dari segel roh ini benar-benar membuat Xiaoyan sakit kelapa. Pada saat ini segel roh menyusut mempertahankan dirinya yang seperti batu. Tidak peduli seberapa keras doki Xiaoyan menghantam itu akan berubah menjadi riak. Wajah Xiaoyan benar-benar pucat dan keringat dingin seperti air terjun membasahi tubuhnya. Xiaoyan berpikir mungkinkah ia yang bernama Xiaoyan akan mati secara tidak adil karena pertahanan cangkang kura-kura ini. Dengan segel roh yang seperti telur bundar doki pun berubah lebih cepat dan lebih cepat. Akhirnya doki yang terjalin membentuk angin puyuh kecil. Bersamaan dengan itu terjadi gesekan dengan pelindung batu ilusi dari segel roh. Suara mendesis yang keras pun segera terdengar dan suara itu menjadi semakin tajam. Suara yang keras tersebut pun menusuk gendang telinga Xiaoyan terus menerus. Tetapi pada saat ini lapisan batu dari segel roh menjadi semakin tipis. Xiaoyan pun menyipitkan matanya sedikit dan bergumah menurut kemajuan ini diperkirakan lapisan batu telah aus. Selain itu api surgawi dan roh hantu pada saat ini yang telah menembus seluruh meridian belum dapat diserap. Xiaoyan pun terus berjuang di tengah-tengah perlawanan dari segel roh ini. Bersamaan dengan Xiaoyan yang dalam keadaan kritis, King Lin sedang duduk di lantai tengah menara mendengarkan Zan Lo menjelaskan situasi di benua dodi. King Lin terus mengangkat kelapanya untuk melihat ke arah Xiaoyan berlatih dan kekhawatiran di matanya membuatnya tampak sedikit linglung. Kembali ke Xiaoyan yang masih dalam kondisi kritis antara hidup dan mati. Xiaoyan masih tidak dapat menemukan cara untuk memecahkan hal ini. Selain itu pada saat ini api surgawi dan roh hantu di dalam tubuh Xiaoyan mulai bereaksi sedikit. Tubuh Xiaoyan berlumuran darah dengan bagian kiri yang mulai terbakar dengan api yang mengamuk. Namun di bagian kanan ditutupi dengan baju besi yang tebal. Secara alami di sisi kiri dari tubuh Xiaoyan adalah api surgawi. Sementara itu di sisi kanan tubuh Xiaoyan pada saat ini roh hantu melakukan perlawanan. Ketika api surgawi dan roh hantu ini menembus meridian kosong dari jalur misterius, garis hitam samar mulai melonjak. Garis hitam ini memperlihatkan otot-otot merah dan lembut dan darah segera mengalir keluar berubah menjadi garis darah. Pemotongan dan pemisahan energi yang kuat ini benar-benar menyebabkan tubuh Xiaoyan seperti terkoyak dari tengah. Jika sepertiga meridian yang kosong ini diisi dengan api surgawi dan roh hantu, mungkin inilah saatnya tubuh Xiaoyan terbagi menjadi dua. Xiaoyan pun segera menyadari bahwa memang ada kelain dan dari teknik ini. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak berdaya dan bertanya di dalam hatinya apakah tiga benda aneh ini akan membunuh Xiaoyan. Seiring berjalannya waktu, sisi kiri tubuh Xiaoyan terbakar dan sisi kanan tubuh Xiaoyan sedingin es. Hal ini membuat kesadaran Xiaoyan benar-benar sedikit kabur. Xiaoyan pun mengangkat kelapanya sedikit dan tatapannya tampak menembus jauh ke atas. Xiaoyan melihat tiga sosok yakni Kaisar Iblis King Haoran, Kaisar Iblis Monster, dan Kaisar Iblis Manusia. Mereka bertiga sangat samar seolah-olah mereka hanya dipuat-buat dalam kesadaran Xiaoyan ini. Mereka diam-diam saling berhadapan pada saat ini. Posisi ketiganya tampak acak tetapi mereka membentuk batasannya sendiri. Xiaoyan tidak tahu mengapa Xiaoyan bisa melihat kaisar dari ketiga klan pada saat ini. Namun Xiaoyan berpikir mungkin itu karena tiga benda aneh itu kebetulan mewakili tiga ras utama. Xiaoyan akhirnya menggelengkan kelapanya sedikit tersadar dan matanya tiba-tiba menyala. Xiaoyan bergumam bahwa ini adalah keseimbangan. Tampaknya Xiaoyan bisa memulai dengan keseimbangan. Tiga klan ini selalu menjaga keseimbangan dan masing-masing dari tiga benda aneh juga melambangkan perbedaan dari tiga ras. Oleh karena itu penampilan mereka juga pada saat ini sebagai simbol penjaga keseimbangan. Setelah menyadari hal ini Xiaoyan pun tiba-tiba berdiri tegak dan melihat harapan dalam keputus asaan. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Xiaoyan yang berada di puncak menara pada saat ini segera meraung ke langit. Xiaoyan yang bersemangat pun dengan cepat mengerahkan kekuatan dari api surgawi dan roh hantu untuk mengelilingi segel roh dengan erat. Begitu ketiganya saling bersentuhan, energi yang berbeda segera terciprat menjadi kabut putih. Energi kacau segera menyiprat kemana-mana dan mengalir ke segala arah. Energi ini merobek meridian Xiaoyan dan rasa sakit yang parah membuat seluruh tubuh Xiaoyan bergedut. Xiaoyan pun menahan rasa sakit yang parah ini dengan sentuhan tekat di wajahnya. Sambil menggertakkan giginya Xiaoyan pun mengerahkan api surgawi dan roh hantu dan menggunakan prinsip gaya sentripetal untuk memutar segel roh. Bersamaan dengan itu terjadi sebuah keseimbangan antara tiga benda aneh ini. Xiaoyan pun mempercepat sirkulasi api surgawi dan roh hantu dan memoles pelindung batu dari segel roh. Pada saat ini tubuh Xiaoyan berada di persimpangan antara tiga benda aneh yang membentuk lingkaran misterius. Di sisi lingkaran ini ada nyala api yang membumbung ke langit seperti naga api yang melayang. Karena benturan api dan arus dingin kabut pun segera naik dan segel roh pada saat ini samar-samar tersingkat. Adegan ini benar-benar sangat mirip dengan diagram Tai Chi di dunia Xiaoyan sebelumnya. Melihat hal ini Xiaoyan pun bergumam di alam hatinya mungkinkah ketiga keajaiban itu adalah esensi sejati dari esensi langit dan bumi. Apakah jika ketiga benda ini disatukan merupakan asal-usul dari langit dan bumi? Tak lama setelah itu tempat dimana api surgawi dan roh hantu bertemu segera diubah oleh energi yinyang yang berada di dunia. Energi ini pun dengan cepat memudar dan segel roh seketika gemetaran. Segel roh berusaha untuk berjuang tetapi menggabungkan kekuatan dua benda aneh bagaimana mungkin satu segel roh dapat bersaing. Segel roh pun menjadi semakin transparan dan segera mengungkapkan tubuh aslinya. Sosoknya seperti bayi yang baru lahir dengan daya pikat yang tidak ada habisnya. Melihat hal ini Xiaoyan pun segera mengelah nafas lega. Tanpa basa-basi lagi Xiaoyan segera menakan kegembiraan di dalam hatinya dan menahan nafas. Xiaoyan pun segera menyerap segel roh yang telah kehilangan perlindungan baju zirahnya. Segel roh yang tanpa perlindungan baju besi ini benar-benar jauh lebih mudah diserap daripada api surgawi dan roh hantu. Akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan pun telah menyelesaikan penyerapan dari segel roh. Xiaoyan pun mengelah nafas dan bergumam bahwa hal berikutnya adalah proses melahat. Xiaoyan pun segera berkonsentrasi dan mulai melakukan proses pelahapan ini. Xiaoyan menahan rasa sakit di dinding membran yang diseret oleh kekuatan api surgawi dan roh hantu. Xiaoyan segera membawa segel roh ini ke dalam dantiannya dan ingin bergabung dengan tubuhnya. Namun seolah-olah merasakan adanya bahaya energi dari segel roh yang baru saja diserap ke dalam tubuh Xiaoyan berfluktuasi dengan gila-gilaan. Jejak aliran energi keras segera terpancar dari segel roh dan berebut masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan bergumam bahwa api surgawi dan roh hantu menolak Xiaoyan untuk menyerap energi mereka ketika mereka melahapnya. Namun mengapa pada saat ini segel roh melakukan yang sebaliknya? Xiaoyan pada saat ini merasa benar-benar sangat bingung dengan hal ini. Bersamaan dengan kebingungan Xiaoyan yang terus membesar Xiaoyan menemukan bahwa fungsi dari tubuhnya pada saat ini tampak lambat. Dengan keterkejutan Xiaoyan melihat ke dalam tubuhnya dan menyadari bahwa meridiannya pada saat ini semuanya ditutupi dengan materi abu-abu. Kulitnya ditutupi dengan lapisan pelindung batu. Kulit di bawah baju besi pun berubah menjadi abu-abu dan ketika jari-jari Xiaoyan dijentikan terdengar suara membatu. Xiaoyan pun bergumam bahwa ini sepertinya adalah segel roh yang memindahkan energi membatu ke dalam tubuh Xiaoyan. Tampaknya segel roh ini mencoba mempengaruhi Xiaoyan untuk menjadi batu dan mengubahnya menjadi bagian darinya. Segel roh ini benar-benar terlalu menakutkan. Dalam situasi kritis ini Xiaoyan tergesa-gesa memobilisasi semua doki di dalam tubuhnya. Xiaoyan mencoba untuk memaksa energi abu-abu terang ini keluar dari tubuhnya. Namun bersamaan dengan itu Xiaoyan merasa sangat sedih karena menemukan bahwa bahkan doki di dalam meridiannya telah menjadi beton. Dokinya benar-benar mengalir dengan sangat lambat. Di dalam kesedihan ini Xiaoyan bergumam bahwa semuanya sudah berakhir. Mungkinkah Xiaoyan akan benar-benar jatuh ke dalam segel spiritual ini kali ini? Bersamaan dengan pemikiran ini kesadaran Xiaoyan pun perlahan mulai kabur. Pada saat ini terkecuali jantung api surgawi dan roh hantu yang masing-masing menempati sepertiga beridian. Seluruh tubuh Xiaoyan telah berubah menjadi abu-abu. Harapan Xiaoyan sebelumnya ternyata pada saat ini berubah menjadi keputus asaan. Namun tiba-tiba Xiaoyan seperti menyadari sesuatu dan mulai berpikir. Xiaoyan mengira jika dengan kekuatan api surgawi dan roh hantu ditambah dengan energi dari darah suci klan monster, Xiaoyan pasti akan bisa memecahkan kebuntuan ini. Akhirnya dengan pemikiran ini aliran udara biru dari klan monster suci, darah segera menyembur keluar dengan cepat dari dalam jantung Xiaoyan. Darah ini segera membungkus tanah di antara api surgawi dan roh hantu. Darah suci dari ras monster benar-benar begitu murni. Ditambah dengan energi dari dua hal ajaib lainnya kemanapun ia melintas tubuh yang berwujud abu-abu kebiruan dengan cepat meleleh. Xiaoyan pun berusaha sekuat tenaga untuk mengejar kesempatan ini dan mulai menyerap energi dari segel roh. Xiaoyan terus mengintegrasikannya ke dalam setiap jejak di kulitnya. Dengan setiap jejak energi yang masuk semua organ di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini perlahan tapi pasti mulai diperkuat. Denyut nanti Xiaoyan juga pada saat ini menjadi lebih keras dan lebih elastis. Xiaoyan sangat gembira saat melihat hal ini. Xiaoyan segera melihat ke arah dan tiannya yang terbungkus oleh segel roh dengan doki. Xiaoyan pun melakukan pemurnian terakhir dengan darah suci ras monster sebagai panduan. Xiaoyan pun mengelah nafas dan segera menenangkan dirinya dan menunggu saat ia berhasil melahap segel roh. Setelah waktu yang tidak diketahui pada akhirnya segel roh pun berhasil diserap sepenuhnya. Mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka dan sinar cahaya di pupil gelap segera menyala seperti kilat. Setiap sel di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini melompat dengan gembira. Xiaoyan pun berdiri dan meskipun sisi tubuh kiri Xiaoyan memerah seperti api namun sisi kanan tertutup salju. Selain itu pada saat ini kulit bagian bawah Xiaoyan sedikit bersinar dengan energi aneh abu-abu kebiruan. Tulang-tulang di dalam tubuh Xiaoyan juga pada saat ini tampak seperti terlahir kembali. Xiaoyan pun segera melesatkan pukulannya dan seketika Xiaoyan benar-benar terkejut. Energi dari pukulan ini benar-benar sangat kuat dan Xiaoyan segera menghela nafas. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan ketika Xiaoyan bergumam sungguh kekuatan tubuh yang kuat. Tidak heran garis keturunan klan monster benar-benar sangat bagus dalam pertahanan. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar lega karena telah meninggalkan sisa hidupnya setelah bencana. Setelah itu Xiaoyan pun membaca informasi yang ia dapatkan setelah menyerap segel roh. Xiaoyan membaca bahwa ini adalah segel roh pelanggar hukum. Diceritakan ada sebuah batu di pusat bumi bernama Breaking Demon yang sangat langka. Energi yang tersimpan di dalamnya telah bertahan selama ribuan tahun. Selain itu hal ini dapat lahir dengan kebijaksanaan secara kebetulan yang mana dapat mencerminkan sebagian dari kekuatan jiwa. Membaca hal ini Xiaoyan benar-benar sangat gembira karena Xiaoyan tidak menyangka bahwa segel roh ini tidak hanya memiliki efek untuk meningkatkan kebugaran. Ia juga memiliki pertahanan fisik dan juga kemampuan untuk mencerminkan kekuatan spiritual. Yang paling membuat Xiaoyan terkejut adalah kata-kata mencerminkan kekuatan spiritual. Hal ini berarti kekuatan spiritual musuh akan dipantulkan kembali kepada dirinya. Semakin kuat serangan dari musuh maka semakin kuat serangan baliknya. Hal ini benar-benar sangat keren karena serangan balik semacam ini benar-benar sulit untuk dilawan. Dalam pertarungan hidup dan mati momen ini mungkin menjadi kunci untuk membalikan keadaan. Xiaoyan pun mengelah nafas dan bergumam dengan kemampuan khusus ini di masa depan. Serangan spiritual Xiaoyan akan memiliki banyak peluang untuk menang. Xiaoyan benar-benar sangat bahagia namun di tengah-tengah kebahagiaan ini Xiaoyan menemukan hal lain yang membuatnya sangat bersemangat. Xiaoyan menemukan bahwa setelah ia melahap segel roh ini, Doki pada pertengahan bintang 4 dodi mulai mengendur. Doki mulai mengalir ke seluruh tubuh dari dantian dan ini benar-benar berlipat ganda. Sangat jelas bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa Xiaoyan akan menerobos. Xiaoyan segera duduk bersila dan mengarahkan Doki untuk menerobos penghalang tahap akhir bintang 4 dodi. Setelah banyak mengalami rasa sakit, pada saat ini proses penerobosan bukanlah suatu halangan bagi Xiaoyan. Waktu pun terus berlalu dan ketika Xiaoyan membuka matanya, Xiaoyan merasakan Doki yang melimpah. Doki ini tidak hanya membuat kutil Xiaoyan menjadi semakin keras, tetapi juga meningkatkan kekuatan bertarung Xiaoyan ke tingkat yang lebih tinggi. Xiaoyan pun bergumam dengan kegembiraan yang melonjak di matanya. Xiaoyan bertanya-tanya apakah ini tahap akhir bintang keempat. Tampaknya setelah ini Xiaoyan harus mengembalikan tiga benda aneh ini ke tempatnya masing-masing. Xiaoyan pun berkonsentrasi dan mendesak segel roh untuk memasuki diagram meridian dari delapan ekstrim. Dengan pengalaman sebelumnya, akhirnya Xiaoyan pada saat ini tidak menemukan masalah. Tiga benda aneh ini segera terpisah menuju ke tempat masing-masing. Pada saat ini, sepertiga ruang kosong di dalam danian Xiaoyan benar-benar sudah diisi. Dengan begitu keeseimbangan pada saat ini telah benar-benar terbentuk di meridian Xiaoyan. Tak lama setelah itu, energi di tubuh Xiaoyan meledak dengan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan energi ini benar-benar sangat indah seolah-olah seperti mampu menelan dunia. Seketika Xiaoyan pun menyadari bahwa teknik dari delapan tiang surgawi atau delapan ekstrim pada saat ini telah melaju ke tahap kedua. Xiaoyan benar-benar merasa senang karena metode kultivasi Xiaoyan telah dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah itu Xiaoyan pun berpikir apakah tiga keajaiban ini masih ada setelah proses menerobos. Xiaoyan pun segera melihat ke dalam untuk menemukan keberadaan dari api surgawi, roh hantu, dan segel roh. Xiaoyan pun terkejut dengan keringat yang berada di dahinya ketika Xiaoyan menyadari bahwa ketiga keajaiban itu sepertinya telah menghilang. Xiaoyan berpikir apakah hilangnya ketiga ajaiban ini digunakan untuk ditukar dengan kemajuan dari delapan ekstrim. Xiaoyan benar-benar tidak tahu apakah hal ini merupakan kerugian ataukah keuntungan. Suasana hati Xiaoyan pun pada saat ini mulai terasa cemas. Xiaoyan berpikir mungkinkah itu telah dilebur ke meridian Xiaoyan. Xiaoyan mencari banyak spekulasi namun pada saat ini Xiaoyan tidak menemukan hasil. Namun pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa rute di dalam meridiannya mempertahankan warna masing-masing dari tiga benda aneh. Mata cemas Xiaoyan pun segera mengikuti sirkulasi meridian gedantiannya lagi. Xiaoyan bertanya apakah yang telah terjadi saat ini. Xiaoyan kali ini tertegun untuk beberapa saat ketika menatap dinding bagian dalam dantiannya sebelum akhirnya Xiaoyan menyadari sesuatu. Xiaoyan melihat simbol dari api surgawi roh hantu dan segel roh yang dicap di dinding bagian dalam dantiannya. Di atas simbol ini tiga ilusi tanda benda aneh mengambang dengan tenang. Pada saat ini seolah-olah mereka telah bergabung dengan Xiaoyan. Sebuah batu besar pun segera diletakkan di dalam hati Xiaoyan setelah menyadari hal ini. Xiaoyan menghala nafas dan bergumam untungnya benda aneh ini masih ada. Xiaoyan pun segera menenangkan fikirannya sebelum akhirnya Xiaoyan segera menuruni tangga. Xiaoyan berjalan turun berniat untuk mengejutkan Zhan Lao dan Qing Lin. Ketika sampai pada saat ini Zhan Lao dan Qing Lin yang telah menunggu lama memiliki senyum puas di wajah mereka. Mata Qing Lin yang indah telah menangkap senyum yang tidak dapat disembunyikan di wajah Xiaoyan pada saat ini. Melihat Xiaoyan yang muncul Zhan Lao pun segera bertanya apakah Xiaoyan berhasil. Di sisi lain Qing Lin segera bertanya apakah kakak Xiaoyan baik-baik saja. Dua sapaan yang berbeda ini segera jatuh di telinga Xiaoyan dan Xiaoyan merasa sangat hangat di hatinya. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ia telah memenuhi harapan yang tinggi. Xiaoyan akhirnya telah berhasil memajukan seni di dalam tubuhnya. Xiaoyan mengalami beberapa resiko kecil namun Qing Er tidak perlu khawatir. Qing Lin pun tersenyum dengan penuh kebahagiaan ketika menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini meminta Xiaoyan untuk menceritakan tentang proses kemajuan Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya perlahan segera menceritakan seluruh prosesnya. Setelah mendengar proses yang begitu pahit dan diambang kematian mata dari Qing Lin pada saat ini sedikit ketakutan. Tangan kecilnya tanpa sadar menggenggam pakaian Xiaoyan dan berkata sangat beruntung kakak Xiaoyan bisa selamat kali ini. Jika tidak maka Qing Lin tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain mendengar cerita dari Xiaoyan ini Zhan Lao pun segera berkata bahwa Xiaoyan benar-benar beruntung kali ini. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tersenyum dan menghela nafas lega. Setelah itu Xiaoyan pun teringat sesuatu dan mulai berbicara kepada Zhan Lao. Xiaoyan berkata bahwa ia memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepada Zhan Lao. Xiaoyan bertanya bahwa pada saat ini di diagram meridian Xiaoyan masing-masing dari tiga hal aneh telah menempati sepertiganya. Xiaoyan ingin bertanya mengapa mereka tidak bisa diintegrasikan menjadi satu. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini Zhan Lao pun merenung sejenak sebelum akhirnya mulai menjelaskan. Xiaoyan menggunakan tiga benda aneh ini untuk membatasi keseimbangan dalam meridian yang sedang berjalan untuk meningkatkan kekuatan. Hal itu memang benar-benar cerdik karena Xiaoyan bisa maju tanpa penggabungan. Zhan Lao berpikir tampaknya teknik ini benar-benar tidak sesederhana itu. Pada saat ini Zhan Lao memiliki dua alasan yang bisa ia kemukakan. Yang pertama adalah bahwa ketiga hal aneh itu mewakili semacam esensi asli dari langit dan bumi. Oleh karena itu karena atribut ketiganya berbeda satu sama lain maka mereka tidak dapat diintegrasikan sama sekali. Sementara itu yang kedua tingkat keterampilan saat ini tidak cukup tinggi. Penggabungan untuk mencapai peringkat suci ini benar-benar tidak akan mudah. Bagaimanapun juga latihan peringkat suci ini memiliki kemampuan yang menghancurkan bumi. Persyaratannya benar-benar sangat menuntut dan sulit dibandingkan dengan yang lainnya. Namun ini hanyalah spekulasi dari Zhan Lao dan Xiaoyan harus terus berlatih untuk mencari tahu apa itu sebenarnya. Mendengar analisis dari Zhan Lao ini Xiaoyan tanpa sadar mengagumi Zhan Lao di dalam hatinya. Melihat tatapan Xiaoyan yang penuh dengan kebanggaan Zhan Lao pun segera berkata bahwa ia hanya menebak secara acak. Meskipun Zhan Lao tampak rendah hati namun sebenarnya ia pada saat ini dipenuhi dengan kepuasan. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan tersenyum dan mengalah nafas dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah itu merasa urusannya disini setelah selesai Xiaoyan pun segera berbicara kepada Zhan Lao. Karena King Lin sudah disini maka ia akan membawa King Lin keluar untuk melihat bagaimana keadaan Xiao Mansion. Mendengar hal itu Zhan Lao pun melambaikan tangannya dan memerintahkan Xiaoyan untuk segera pergi. Selain itu ingatlah untuk menjelaskan kepada Long Yi setelah Xiaoyan bertemu dengan Long Yi agar anak kecil itu tidak merasa kesal. Xiaoyan pun mengangguk dan teringat bagaimana Long Yi diusir dari menara sebelumnya. Xiaoyan menyadari bahwa dengan begitu maka Long Yi akan merasakan kemarahan di dalam hatinya. Di sisi lain Zhan Lao pun segera tertawa sebelum akhirnya lanjut berkata agar Xiaoyan juga harus memperkenalkan King Lin dengan baik. Xiaoyan harus bisa menemukan solusi untuk permasalahan ini dan menjelaskannya kepada mereka. Zhan Lao pun segera melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan Xiaoyan dengan wajah yang tertekan. Xiaoyan menyadari perkataan Zhan Lao yang terakhir akan membuat permasalahan ketika Xiaoyan terfikirkan Zeni dan King Mu'er. Akhirnya saat Xiaoyan hendak melangkah keluar dari menara kecil, Xiaoyan tiba-tiba berhenti di udara dan tidak bisa keluar untuk waktu yang lama. Sementara itu pada saat ini hati King Lin berdebar dan dipenuhi dengan rasa malu. Namun ia juga menantikan pengakuan Xiaoyan di depan semua orang. Tak lama King Lin pun melihat ekspresi Xiaoyan yang berbeda dan segera bertanya ada apakah dengan kakak Xiaoyan. Xiaoyan pun kembali ke akal sehatnya dan berkata bahwa ia tidak apa-apa. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah King Lin dan berkata bahwa Xiaoyan merasa ada beberapa hal yang harus diberitahukan kepada King Er. Jantung King Er berdetak lebih kencang dan bertanya apakah itu. Xiaoyan pun berhenti sejenak dan mengatur kata-katanya di dalam pemikirannya. Xiaoyan pun menghela nafas dan berkata bahwa ia sudah memiliki istri lain di benua Dodi. Ia berasal dari klan Xiao dan ketika Xiaoyan pertama kali datang ke benua Dodi, klan Xiao telah memberi Xiaoyan banyak bantuan. Selain itu ada lagi dua teman dekat dan Xiaoyan. Xiaoyan pun menghentikan perkataannya setelah mencapai titik ini. Dasar hucak boy. Xiaoyan pada saat ini teringat semua wanita cantik yang dekat dengan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain melihat Xiaoyan yang terdiam, King Lin pun akhirnya memilah arti dari beberapa perkataan Xiaoyan ini. King Lin menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini memiliki seorang istri di benua Dodi. Dan selain itu Xiaoyan memiliki dua atau lebih orang yang mungkin menjadi istrinya. Semakin King Lin memikirkan hal ini semakin King Lin merasakan kesedihan di dalam hatinya. Ia pun sedikit menundukan kelelapanya dan berkata bahwa kakak Xiaoyan telah dikelilingi oleh wanita cantik ketika kakak Xiaoyan berada di benua Dodi. Tanpa diduga sekarang kakak Xiaoyan di benua Dodi mengalami hal yang sama. Mendengar hal itu Xiaoyan pun hanya bisa menggosok tangannya di sebelahnya dengan terlihat sedikit malu. King Lin pun memandang ke arah Xiaoyan yang pada saat ini tampak terlihat malu. King Lin lanjut berkata hal itu mungkin karena keunggulan kakak Xiaoyan sehingga banyak wanita cantik yang mengelilinginya. Baik itu di benua Dodi sebelumnya ataupun di benua Dodi pada saat ini. Kakak Xiaoyan sepertinya memiliki sebongkah emas yang bisa bersinar. Sinar inilah yang pada akhirnya segera menarik beberapa wanita cantik untuk mendekat. Dengan begitu bagaimana mungkin King Lin bisa berharap berdampingan dengan pria yang luar binasa. Namun pada saat ini sudah cukup bagi King Lin ketika ia berada di dalam hati Xiaoyan. King Lin pun terdiam sejenak sebelum akhirnya ia segera mengambil keputusan dan mengangkat kelapanya. Ia pun bergumam bahwa ini adalah sepona dari kakak Xiaoyan untuk dikelilingi wanita cantik di sepanjang jalan. Selain itu normal bagi seorang pria untuk memiliki tiga istri dan empat selir. Selama kakak Xiaoyan memperlakukan King Er dengan baik maka King Er akan puas. Perkataan dari King Lin ini seketika membuat Xiaoyan merasa semakin malu. Xiaoyan pun mengelah nafas dan berkata bahwa King Er benar-benar sangat baik. King Er pun pada saat ini tersenyum dengan tulus dan Xiaoyan tidak bernyak berpikir lagi sebelum akhirnya mengajak King Er untuk segera keluar. Xiaoyan pun segera meraih tangan King Lin dan melangkah keluar dari menara. Melangkah ke benua Dodi untuk pertama kalinya King Lin benar-benar sangat ingin tahu tentang segalanya. Setelah sampai King Lin benar-benar terpukau melihat kondisi yang ada di Xiaomansian. King Lin dengan sangat bahagia segera bertanya apakah ini adalah tempat tinggal dari kakak Xiaoyan. King Lin sudah sedikit tersepona oleh pemandangan yang indah di sekelilingnya. Xiaoyan pun tersenyum tipis melihat kegembiraan yang melonjak di wajah King Lin. Xiaoyan pun mengelah nafas sebelum akhirnya berkata sekarang mari mereka bertemu dengan semua orang dan melihat bagaimana keadaan semua orang. King Lin pun mengangguk dengan jantungnya yang pada saat ini benar-benar berdebar sangat kencang. Ia pun segera mengikuti Xiaoyan dan mereka pun segera sampai di aula. Begitu Xiaoyan membuka pintu semua orang yang telah berada di dalam pun segera menoleh memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan. Terima kasih telah menonton!